Bapak ibu dan jemaat sekalian izinkan saya menyucapkan Kita berdoa supaya tahun ini berkat Tuhan, kesehatan, pimpinan Tuhan bagi kita, bagi negara kita, bagi apapun menjadi pergumulan kita, Tuhan berikan kelancaran dan berkat yang berlimpah. Kita berdoa sekali lagi, firmanmu kami sebentar akan baca dan renungkan ya Tuhan, bersyukur kami masih bisa boleh menikmati firman Tuhan di tahun baru sinjia ini, kami tahu ini adalah anugerah Tuhan, berkati kami, berkati hambamu berdua juga setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing, Biar kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh penuh hormat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nah Bapak ibu dan jemaat yang kasih Tuhan, tema kita hari ini adalah teguran penuh kasih. Kita baca 1 Timotius 5 ayat pertama dan kedua. Kita akan baca dalam bahasa mandarin oleh saudari Vanessa. Setelah hari Minggu tanggal 19 September 2021 yang lalu, ada seorang anak remaja usia 17 tahun putus sekolah, kelas 1 SMP sudah berhenti sekolah. Dia tinggal di Jepara. Setelah pada waktu satu siang itu, dia sedang nonton TV sambil tidur-tiduran. Ayahnya sedang bekerja tapi ibunya ada di rumah. Setelah kemudian ibu ini menegur si anak. Karena anak ini tidak ada kerjaan. Sudah tidak sekolah, hanya kerjanya nonton TV, makan, tidur. Mau jadi anak seperti apa nanti kelahan? Lalu anak ini ditegur oleh mamanya. Setelah dia tidak terima ditegur. Dia marah, dia pukul mamanya, dia ambil pisau, tusuk mamanya. Setelah pada waktu dia lihat mamanya berlumuran darah, dia panik, dia bingung. Lalu dia lari keluar meminta bantuan tetangganya. Setelah kemudian ibu ini dibawa ke rumah sakit ke IGD. Tapi tidak lama kemudian karena darah yang keluar cukup banyak, ibu ini meninggal dunia. Tapi setelah sebelum dia meninggal pada waktu dia ditusuk oleh anaknya, ibu ini mencoba melindungi anak ini. Kasih ibu ini kasih yang sepanjang jalan. Dia menegur anaknya supaya anak itu memiliki perubahan hidup. Tapi dia tetap sayang itu anak. Lalu dia berpesan kepada si anak. Nanti sampaikan kepada papamu. Ngomong kalau yang menusuk mama ini orang yang tidak dikenal. Orang yang mungkin gila. Yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Sudah pada waktu anak ini ketemu tetangga, hal ini dia sampaikan. Dia katakan mamanya ditusuk oleh orang yang tidak dikenal, yang menerobos masuk ke rumahnya. Tetapi sudah setelah jenazah ibu ini diperiksa oleh pihak kepolisian, ada banyak kejanggalan atau keanehan yang dilihat. Polisi melihat bekas memel dan ada luka tusukan. Polisi curiga, pasti ini bukan orang yang tidak kenal membunuh ibu ini. Kemudian setelah pemuda 17 tahun ini terus ditanyai. Ditanya dengan detil apa yang dia lakukan pada waktu hari itu. Saudara, dia tidak bisa mengelak lagi. Akhirnya dia mengakui perbuatannya. Bahwa dialah yang marah karena ditegur mamanya, lalu dia pukul mamanya, dia tusuk mamanya karena dia emosi. Saudara, memberi teguran dan menerima teguran, itu tidak enak. Itu seringkali timbul masalah. Sehingga kita kalau boleh mengatakan, yaudahlah, tidak usah ikut ribut, tidak peduli saja, atau pura-pura, tidak tahu, biarkan saja tanggung jawab masing-masing. Tapi setelah firman Tuhan mengajarkan kita hal yang berbeda. Tapi Tuhan mengajarkan kita hal yang berbeda. Sangat satu tugas kita adalah memberi teguran kepada sesama saudara seima. Kalau begitu, saudara sekalian, apa yang harus kita perhatikan pada waktu kita memberi teguran? Kita akan belajar dua hal pada hari ini. Yang pertama, saudara sekalian, menegur itu harus dengan respect atau penuh penghormatan dan kasih. Surah ayat yang pertama di dalam bagian ini mengatakan, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapak. Setelah perhatikan ada beberapa terjemahan yang saya perlihatkan di dalam bagian ini. King Jeng menerjemahkan, setelah perhatikan apa yang saya garis bawahi. dikatakan janganlah menghardik orang yang tua, tetapi bujuklah ia sebagai bapak. RSV memberikan terjemahan yang hampir sedikit sama, saudara sekalian. Jangan menghardik orang yang lebih tua. Tetapi desaklah ia sebagaimana engkau melakukan kepada seorang bapak. NIV memberikan terjemahan yang juga menarik, saudara. Jangan menghardik orang yang lebih tua dengan kasar, tetapi desaklah ia seakan-akan ia adalah bapamu. Ada satu lagi terjemahan dari NASB dikatakan seperti ini. Jangan menghardik dengan kasar orang yang lebih tua. Tetapi mohonlah kepadanya sebagai seorang bapak. Nah, saudara sekalian, di dalam bagian ini, kata menghardik ini penting, saudara sekalian. Setelah apa itu menghardik? Menghardik itu mengata-ngatai dengan kata-kata yang keras, dengan maksud untuk memarahi. Setelah itu menghardik, atau membentak-bentak. Setelah jelas sekali dalam bagian ini, dikatakan kita pada waktu memberikan teguran, jangan pernah berkata-kata dengan kasar berupa bentakan kepada orang yang lebih tua. Hal ini menunjukkan sikap yang tidak sopan. Tidak menghargai dan tidak mengindahkan orang tua. Saya pikir jangankan kepada orang tua, kepada orang yang sebaya pun, kalau kita tegur mereka dengan bentak, dengan mengata-ngatai, orang pasti tidak terima, saudara sekalian. Kalau kita menggunakan orang tua, kita menghargai dan orang tua, itu mungkin dia tidak menyebabkan. Oh, sebetulnya di dalam bagian ini, Fiman Tuhan mengatakan, kalau kita diminta untuk menegur, menegurlah dengan cara yang respek atau penuh penghormatan. Saya kata orang tua dalam bagian ini, memakai satu kata presbuteros, yaitu untuk para penatua dalam gereja sebetulnya. Tetapi kata ini juga dipakai untuk menunjuk kepada orang yang usianya lebih tua. Jadi konteks bagian ini adalah ditujukan kepada orang-orang, kelompok orang yang usianya lebih tua, atau kalau istilah kita sekarang usia lanjut, usia indah. Setelah Fiman Tuhan tidak mengatakan, orang yang lebih tua tidak boleh ditegur? Tidak. Apakah orang yang lebih tua, waktu dia melakukan dosa, kita diamkan saja dan mereka bisa berdosa seenaknya? Tidak, saudara sekalian. Kalau saya seorang tua, itu tidak ada yang bisa ditegur saya. Dalam bagian ini, Paulus menghendaki Timotius yang masih muda, yang tentu saja jemaatnya itu banyak yang lebih tua. Nah, Paulus mau Timotius itu memiliki rasa hormat kepada orang yang sudah berusia tua. Dan kalau pun harus menegur kesalahan mereka, harus dilakukan dengan cara yang lebih hormat, lebih lembut, dan lebih santun. Setelah sebagai seorang hamba Tuhan, tugas menegur kesalahan itu, merupakan satu tugas yang harus dikerjakan oleh Timotius. Oleh sebab itulah Paulus memberikan beberapa cara dalam bagian ini, untuk menegur orang-orang seperti ini. Setelah menegur kesalahan orang, itu tidak gampang, saudara. Kadang-kadang kita disalahpahami. Kalau disuruh memilih, saudara, kita lebih enak berada dalam satu situasi aman, tidak usah tegur saja. Seringkali bukan kalau kita bertemu dengan saudara-saudara kita, kita tahu ada seseorang yang melakukan kesalahan, lalu kita bicara kepada teman lain yang mungkin dekat dengan dia. Kamu saja yang tegur, kamu saja yang tegur, kamu dekat. Menegur itu tidak enak. Apalagi menegur seorang tua yang punya jabatan. Atau punya kedudukan dalam masyarakat. Kita berat bukan menegurnya. Tapi setelah satu prinsip yang Paulus ajarkan di dalam bagian ini, jangan menegur dengan keras atau kasar. Setelah biasanya waktu kita menegur orang lain, mau enggak mau ada rasa jengkel, bukan? Amarah itu membuat kita seringkali tidak bisa mengontrol mulut kita. Nasrah, mulut yang tidak terkontrol dan hati yang jengkel seringkali mengeluarkan kata-kata yang keras dan mungkin cenderung kasar. Oleh sebab itu, pada waktu kita menegur orang lain, seringkali terjadi masalah yang baru, yaitu pertengkaran. Akibatnya jadi kacau, bukan? Orang yang ditegur bukannya berubah, tapi jadi marah. Sementara orang yang menegur semakin emosi karena membawanya juga jatuh di dalam dosa. Nasrah, cara seperti ini tidak membawa penyelesaian yang baik. Cara yang benar, yang Paulus katakan adalah tegurlah dengan suara yang lembut meskipun hati kita ini sangat jengkel. Secara ini tidak mudah dan ini butuh pengorbanan. Pengorbanan perasaan. Pengorbanan untuk menahan rasa jengkel. Tapi secara hargailah orang yang lebih tua walaupun ia salah tetap tegurlah ia dengan sopan. Walaupun kita berhak untuk menegurnya tapi jangan sampai kita menyalahgunakan hak itu sesuka hati. Hargai dia sebagai seorang tua. Kalau teguran kita dilakukan dengan baik maka akan mendatangkan sesuatu yang sangat menyenangkan. Saya punya pengalaman ini setelah sekalian. Suatu kali ketika pulang dari rumah pulang dari mengkremasikan atau menguburkan seorang jemaah saya lupa. Kami itu sama ibu-ibu yang suka ikut setelah kemudian diundang ke rumah makan. Nah setelah undang ke rumah makan ada seorang ibu itu ngomong ke saya. Dia katakan ibu ini pengen mampir beli ini, beli itu beli ini, beli itu. Dia bilang ini sudah siang kan sudah makan gak usah lah kalau beli ini itu sekalian lewat anterin ibu-ibu yang lain oke. Tapi ini jaraknya jauh. Tapi saya bilang eh, kamu sekarang sudah sampai下午 kamu mau beli banyak hal ini sudah kemudian ibu-ibu yang lain juga marah. Dia bilang ya gak boleh itu jauh sekali tempatnya ini sudah siang sore ada acara lagi kita nanti gak keburu. 然后其他的 妇女 juga ada 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 si Sokip juga mengatakan iya Neng saya juga harus ada pelayanan lagi harus jemput ini jemput ini nanti gak keburu. 然后这个 Siji juga bilang saya harus jemput keburu-keburu ibu ini ngambek dan ini dia marah dia marah lagi mobil jalan itu dia membuka pintu kalau saya itu ngomong kan suara saya keras orang Sumatera maklum saya kaget karena dia mau buka pintu lagi mobil berjalan lalu saya keras mengatakan Jim jangan begini nanti bahaya dia kaget saya juga kaget kenapa saya kok gak sadar itu seperti marah kepada dia tapi sepertinya maksud saya saya takut sekali dia buka mobil dia jatuh itu lebih celaka lagi saudara sekalian saudara sekalian saudara setelah itu dia mukanya cemberut pisang jadi dia 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 bilang saya, anak saya aja gak pernah bentak saya kok saya tadi dibentak saya bilang sorry Jim karena saya tadi kaget sekali kalau Encim buka pintu, Encim jatuh kita nih bahaya, ini di mobil dan Encim bahaya bagaimana kalau Encim celaka nanti pulang ngomong pada anak Enci bahwa saya marah ke Encim kasih tau anak Encim kalau anak Encim marah nanti saya akan datang ke sana saya akan ngomong minta maaf setelah itu, setelah hati saya itu gak enak saya pikir pasti nanti dia cerita kemana-mana tapi setelah apa yang terjadi ternyata apa yang saya takutkan itu gak terjadi setelah peristiwa itu saya pikir dia gak mau negur saya lagi dia marah memang saya jelaskan kepada dia Jim kalau kondisinya masih terlalu siang, sore gak ada acara kita antar Encim deh belanja mau beli apa, beli apa tapi ini gak bisa saudara rupanya dia bisa mengerti dan satu hal yang indah saudara saya dapati setelah peristiwa itu dia gak marah tapi dia suka mampir ke kantor saya sekarang dia suka curhat dia cerita tentang anaknya dia cerita tentang kesedihannya dan dia minta saya mendoakan dia saudara seringkali waktu kita melakukan teguran itu gak mudah tapi kalau kita melakukannya pasti ada sesuatu yang bisa kita pelajari setelah firman Tuhan mengatakan tegurlah orang tua bukan mendiamkan mereka kalau mereka salah tegur mereka sekalipun mungkin mereka gak terima dan salah paham gak apa-apa daripada kita mendiamkan mereka sedangkan mereka melakukan hal-hal yang tidak baik tegur mereka dengan caranya benar saya mungkin salah menegur Encim itu saudara saya menegurnya dengan suara keras karena saya kaget tapi firman Tuhan mengajarkan kita tegur dengan respect dengan sikap yang penuh hormat dan kasih dan kasih jadi perintah untuk menghormati orang yang lebih tua ini ternyata sangat penting bahkan sama pentingnya kalau kita itu menghormati Tuhan di dalam imamat 19 ayat yang kedua saya ada berkutip disini di dalam imamat 19 ayat yang kedua ayat yang kedua ayat ke-32 di 32 engkau harus bangun berdiri di hadapan orang MCM saya gak dapat ini dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua dan engkau harus takut akan alamu akulah Tuhan alamu serta ada yang khusus di ayat ke-32 bila diperhatikan ayat sebelum dan sesudahnya di akhir hayat Tuhan berkata akulah Tuhan alamu sedangkan di ayat ke-32 ada kalimat dan engkau harus takut akan alamu akulah Tuhan alamu serta sekalian ini berarti semakin pentingnya menghormati orang tua sehingga menghormati orang tua itu dianggap setara pentingnya dengan menghormati Tuhan alam serta filan Tuhan mengatakan tegurlah orang yang lebih tua seakan-akan ia adalah bapakmu atau papamu serta bagaimana kita menegur mama dan papa kita kita gak mungkin ngomong kepada orang tua kita sembarangan bukan saya punya papa cukup kolot walaupun dia salah dia gak bisa dikatakan papa salah saat itu juga gak bisa nanti kita ngomong dengan dia dengan bentuk cerita kalau kita bilang papa salah dia ngamuknya bisa tujuh hari tujuh malam tetapi pada waktu dia berada dalam kondisi tenang kita bentuknya cerita dan kemudian pelan-pelan mengasih tau dia dia mengerti jadi sederhana pada waktu kita menegur orang tua anggap mereka ini papa kita mintalah Tuhan untuk memberikan kepada kita hikmat sehingga kita punya respect kepada mereka dan melakukannya dengan baik lalu paulus melanjutkan tegurlah orang-orang muda orang tua perempuan yang dalam bagian ini bentuknya sama tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu dalam terjemahan lain dikatakan tegurlah orang muda dengan penuh ketegasan dan kelemah lembutan menegur dengan penuh kelembutan itu apa artinya sederhana seringkali anak-anak muda ini melakukan kesalahan karena mereka kurang berhikmat mereka kurang memahami budaya dan juga kurang memahami kondisi yang seringkali terjadi sehingga mereka seringkali salah bersikap sehingga kaum muda ini adalah kelompok orang yang memiliki kekuatan dan semangat yang tinggi tapi memang sangat disayangkan kadang-kadang mereka kurang bijaksana untuk orang-orang muda seperti ini dikatakan harus ditegur dengan dimotivasi melalui didikan yang penuh kasih Amsal 22 ayat ke-6 mengatakan kalimat yang menarik didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu kalau kita ingin orang yang kita tegur pada waktu dia melakukan kesalahan itu berubah dan boleh melakukan perbuatan yang baik kita harus tegas dalam pengertian kamu salah ya salah tetapi setelah itu rangkul dia dengan kasih karena dia adalah saudara kita karena kita mengasihi dia dan kita mau dia ini boleh kembali ke jalan yang benar boleh menikmati kembali kasih Kristus dalam kehidupannya jadi setelah kita harus menunjukkan kasih Kristus yang benar pada orang muda sehingga kita tegur mereka teguran itu bisa menusuk mereka dan mereka bisa mengalami perubahan hidup kita lihat yang kedua saudara sekalian yang kedua menegur dengan motivasi dan hati nurani yang murni jadi dalam ayat kedua ada kata tegurlah dengan penuh kemurnian dalam terjemahan lain dengan hati yang murni setelah Paulus mengatakan untuk menegur perempuan-perempuan tua ingatkan bahwa mereka itu ditegur seperti seorang ibu sedangkan untuk perempuan-perempuan muda tegurlah dia sebagai adikmu dengan penuh pengertian jadi tegur mereka itu dengan ketulusan hati memberi teguran sesuai dengan jenis kelamin dan usia setelah kondisi pada waktu Paulus tulis surat ini kepada Timotius Timotius tinggal di tengah-tengah jemaat nah surat jemaat ini beraneka ragam apalagi dikatakan pada waktu itu sudah banyak ajaran-ajaran di luar kekristian itu masuk ke tengah-tengah mereka ada ajaran-ajaran dari para penyesat guru-guru palsu nah Paulus mau Timotius yang masih muda dan kurang berpengalaman ini betul-betul memiliki hati yang betul-betul mencintai Tuhan dan mencintai jemaatnya sehingga terkala dia menegur orang-orang ini setelah sekalian Timotius itu menegur bukan dengan tidak percaya diri setelah Timotius pasti sulit kalau Paulus banyak pengalaman Paulus pasti lebih didengar Paulus lebih disegani usia Paulus sudah matang sedangkan Timotius masih muda masih nom setelah sekalian tapi sebagai hamba Tuhan Paulus mau dia tetap menjalankan fungsi pengembalaannya dengan baik oleh sebab itu dia mengatakan satu prinsip yang harus Timotius lakukan yaitu dia harus berusaha untuk menjaga kemurnian hatinya pada waktu dia memberikan tegurah dia harus mencintai harus mencintai pada waktu dia menegur orang dia menegur orang itu bukan berdasarkan gosip yang dia dengar dia menegur orang itu bukan semata-mata karena dia dengar orang ini melakukan ini, ini, ini dari orang lain tapi dia betul-betul harus mengamati secara langsung berdasarkan fakta yang betul-betul ada dan yang jauh lebih penting dia harus menilai orang tersebut berdasarkan hikmat yang berasal dari Tuhan sendiri artinya apa saudara? sebelum dia menegur dia harus doakan dengan sungguh-sungguh dia harus cari tahu pimpinan Tuhan jadi ini penting sekali di dalam kita menegur orang lain kita koreksi motivasi kita tegur orang ini ini apa? apa yang sesungguhnya menjadi tujuan saya? apakah karena saya ingin terlihat lebih baik? lebih hebat dan lebih suci dari orang tersebut? atau kita merasa posisi kita benar dan kita menyombongkan diri? saya ingat pada waktu kita menegur orang lain semua harus dalam posisi penggembalaan membimbing dia ke arah yang benar saat kita menegur seorang satu tujuan yang pasti adalah untuk memulihkan orang tersebut dan bukan mempermalukan dirinya secara jujur kalau kita tegur orang lain seringkali diwarnai dengan kemarahan dan kejengkelan kadangkala kita juga pengen orang lain tahu orang ini seperti ini kita tidak mau menyingkirkan orang itu dari komunitas yang kita miliki tapi kita mau dia itu menyadari dan menarik dia kembali kepada komunitas di mana dia betul-betul bisa bertobat dan mengalami pemulihan bahkan mengalami pengudusan yang semakin hari semakin meningkat setelah menegur orang lain itu punya konsekuensi mungkin kita menghadapi penolakan mungkin kita juga menghadapi orang tersebut mempertahankan kebenaran dirinya sehingga seringkali kita tegur dia dia bantah bukan? dia menolak tapi sudah kalau motivasi kita murni kita pasti akan menerima semuanya dengan sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan surah mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain kita mulai sekarang mendoakan saudara-saudara seiman kita kita sungguh-sungguh meminta Tuhan sendiri mengubah mereka kita masih berada dalam suasana sinjia minggu lalu dalam rangka sinjia kita belajar tentang bagaimana kita boleh memberikan pengampunan dan hari ini kita belajar bagaimana kita saling bisa menegur satu dengan yang lain menegur berdasarkan kasih Tuhan menegur dengan merangkul mereka dan saya yakin saudara sekalian kalau kita mempraktekkan ini semua kita akan menjadi satu keluarga yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan surah kita berasal dari keluarga yang berbeda pendidikan kita berbeda latar belakang kita hidup juga berbeda saya besar di kampung Vanessa besar di kota besar tapi di dalam Tuhan kita ini satu kita satu keluarga oleh sebab itu kita boleh saling menegur saling memperlengkapi saling mengasa saling mengikis sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin indah di mata Tuhan jangan terkali kita lihat orang lain yang salah kita gak tegur dia kita diemkan dia biarin aja dia tapi di belakang kita ngomongin dia kita gosipin dia kita bilang jangan ngomong ke yang lain ya nanti yang ini dengar dia dengar dia ngomong ke orang lain jangan ngomong ke orang lain ya itu sering kali kita lakukan bukan itu cara yang gak benar itu merusak hubungan kalau kita tahu seseorang berdosa datang pada dia tegur dia dengan tegas bila perlu tegur dia dengan respek kalau dia adalah orang tua lalu rangkul dia dengan kasih dan terlebih dahulu kita pereksa motivasi kita benar gak tapi kalau semua sudah oke kita mendoakannya di hadapan Tuhan percayalah hasilnya luar biasa mungkin pada waktu terjadi teguran itu gak enak tetapi setelah itu saya yakin dan percaya roh kudus akan bekerja dan semuanya akan indah pada waktunya mari bapak ibu kita menjalin satu persekutuan yang indah sehingga relasi kita satu dengan yang lain diperbaiki oleh kasih Tuhan jadi gak ada lagi gosip-gosipan tapi yang adalah kita betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin matang di hadapan Tuhan mari kita berdoa terima kasih untuk firmanmu kepada setiap kami ya Tuhan ampuni kami seringkali kami sungkan segan menegur orang lain tapi kami setara gak sadar kadangkala membicarakan kesalahan orang tersebut di belakangnya ajarkan kami biarlah firman Tuhan pada hari ini menegur, menguatkan, menegukan dan menjadikan kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan sehingga kami boleh hidup dalam satu komunitas dimana kami boleh saling mengasihi saling mengasah saling membentuk saling menopang satu dengan yang lain dan kami masing-masing bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan berkati kami Tuhan untuk rela ditegur dan berani menegur sehingga sungguh-sungguh kami boleh mentaati firman Tuhan dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tuhan berkati kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh